Intro Ya kita bakal kali ini arah pesawat sudah mencapai di Renggel dari Gergopo sampai ke arah Lipovka Cukup pelit kali ini tim-timnya turun di bagian selatan dari Renggel Bakal sendiri kesulitan dan penasaran nih Pojinky berapa tim yang bakal nabrak Tapi ya biasanya kalau Bigetron dalam posisi yang sedikit terhimpit kayak gini Dengan posisi poin yang masih posibel untuk mereka mendapatkan gelar juaranya Biasanya mereka bakal turun di farm untuk memotong jalur rotasi tim yang mereka incar Itu dia betul banget mereka bakal turun di kota-kota yang emang memudahkan mereka untuk rotasi Baik itu di Gatka, di Farm, Milta, mereka jarang main di Novo Coba dengan farm yang udah diisi apakah mereka banget mau coba tabrak dengan gambling Ambil farm, ambil looting, tabrak tim-tim yang mungkin disaingkan mereka Dan saingnya mereka, dua-duanya bersaing di mana Gergopol Gergopol apartemen, Gergopol kontainer Jadi bener-bener ini bakal jadi inceran dari tim Bigetron kalau mereka pengen main gambling Tapi kalau kita ngeliat dari tim yang saat ini sedang menduduki posisi puncak standing sementara Mereka tetap turun di arah Gergopol Membagi dua orang di arah kontainer, dua orangnya bakal mengambil di arah perumahan Sementara Aura Esports tetap dengan strategi utama mereka turun di arah apartemennya Dan tadi Bigetron turunnya di Arafan Arafan, gue gak tau ya apakah mereka bakal lanjut ke Novo atau mereka bener-bener turun Circle-nya bro Ini dia, game terakhir kali ini Circle malah kebanting ke Pulau Selatan Belum pasti tapi kurang lebih 60% ini ke Selatan dengan jumlah air bisa dibilang 50% ya Yap, ini Circle yang legit banget tentunya untuk last sekali ini Sementara Queen dari Silo sudah mulai terkena damage, langsung menggunakan kendaraan, kabur Dari area-nya 0 derajat tapi boom mendapatkan satu pemain dari Star 8 Ini game yang menggila, ini looting gak boleh lama, pasti banyak banget tim bakal langsung menghajar Pulau Bagian Selatan Kita bakal dari tim Aero langsung merangkak tanpa memiliki healing dan juga helm kali ini Kita bakal ngitip juga ke tim yang lagi berada peringkat satu Tim Morph gak mendapat gangguan sama sekali, kita bakal liat apakah Morph dapet menahan posisi mereka dan juga jumlah poin mereka Sedangkan di Pochinki, maksudnya di fight juga antara kedua tim, Zeus dan juga NFT bakal berperang merebutkan ibu kota Irengel Ini dua tim yang batu banget, karena bisa dibilang setiap Irengel mereka selalu bertemu di arah Pochinki, tidak pernah ada yang mau mengalah Betul, tapi makin kesini, kedua tim tuh makin saling ngelepas ya, cuma gak tau ini game terakhir, kesempatan terakhir, gue yakin mereka mau fight all out Ya mati-mati dah gitu Ya bahkan kali ini dari chart sendiri, dia belum ada helm sama sekali, fast juga belum ada sama sekali Dan kali ini 0 derajat, satu pemain mereka berhasil dipik langsung, karena tadi ada satu pemain Aero Wolf yang berada di sekitar kompon mereka Renal juga langsung di takedown begitu aja, ini gak akan bisa diselamatkan, secure point untuk 0 derajat Betul banget, ini orang pertama yang tumbang adalah tim Aero Wolf Limex, tapi kita bakal pindah juga ke Saverny Dimana ada tim Slayer dan juga Denali sebuah keperan, tapi kita bakal jendara jembatan Dari tim Aero, yang mereka sempat ketik dalam satu orang juga, dan Queen bakal langsung dijemput juga tanpa kendaraan yang Pasti mereka bakal berlari dan mencari beberapa rumah-rumah lagi, dan daten pas, tim-tim yang lagi bertanding semua mengincar pulau selatan Lalu tim cepet lari ke bawah, jangan lama-lama Ini udah bisa dibilang bahwa 80% last circle-nya akan menuju ke arah SMB Betul banget, ini bisa dibilang ya kurang lebih 60-80% bakal ke SMB Tim-tim yang mungkin di serka kedua gak masuk ke SMB, bakal dipalangin jalannya, dihadang jalannya, dan kapal udah kebunuh dihancurin semua Tim-tim yang turun di Lipovka bakal naik kapal, coba muter Vick team bakal cuma naik kapal, muter ke belakang pulau, kalau numbuk di belakang, tinggal numbuk gini tim-tim lain Tapi sebenarnya yang pair adalah mereka harus punya kapalnya, mereka harus punya bensin yang cukup banyak juga untuk ngebuat kapal mereka sampai ke arah SMB-nya Tapi di bagian jembatan sebelah kanan, Big Getron sudah mulai menunggu di bagian kanannya, arti lain juga yang bakal mulai menuju ke jembatan sebelah kanan Tapi dua pemain Big Getron masih berada di pulau utamanya, belum masuk ke arah SMB, bakal nyebrang kali ini Bad Boy langsung menuju ke arah perbukitan sebelah kanan Sementara Zuxi menahan di arah broken wall rumah yang berada di perempatan persis depan jembatan Betul banget, terlihat banyak banget tim yang langsung mulai rotasi juga dengan cukup cepat Dari arah broken, biasa menahan di daerah school kali ini, langsung juga meninggalkan looting-an mereka Dari tim 0 derajat juga bakal meninggalkan looting-an mereka Bahkan dari morph-flip, perhatian pas, langsung cabut meninggalkan looting-an mereka menuju arah zona Ini menurut gua ini perang yang gak perlu sih, ini perang yang gak perlu untuk Dranix dan juga Slayer Kalo gua jadi mereka, gua mendingan ambil vehicle dan gua langsung kabur meninggalkan daerah Cyberney-nya Prinsip gua kalo udah serta kayak gini, mending gua miskin, looting tapi nyampe Daripada gua tajir, tapi mati di luar circle gitu kan Ini udah kayak gameplay-gameplay nothing tulus banget yang sedang kita lihat Karena mereka memaksakan fight di arah Cyberney dimana 2,3 km untuk menuju ke dalam circle yang pertama Betul, tanpa helm, tanpa sejarah lengkap-lengkap perangkannya, bom dilentarkan Tapi ucup belum terkena lemparan seorang Bobs kali ini Bahkan Bobs belum punya helm sama sekali, dia hanya punya face level 1 loh Bom terbatas, tembakan cuma uzi, tanpa helm, ya perang aja gak apa-apa Tapi ya, ini gua ada sedikit fun fact aja, kalo misalkan Mor bisa mendapatkan chicken Di last round Erengel kali ini, gua bisa bilang mereka adalah King of Erengel Sementara gitu ya, mereka bakal megang title tersebut Emang bener sih, mereka dari 3 Erengel kita mainkan, semuanya chicken Tinggal last game nih kali ini, apakah mereka bakal dapetin chicken Tapi itu bakal liat dari Dranix dan juga dari The Pillars mulai mendekat, mulai saling melihat Upi, Upi Bakal langsung peran juga, dan Upi bakal meninggalkan Tapi Bad Boy bakal bertemu dan langsung menembak juga ke arah Upi Trenak menekan, Karel tambah, tapi belum mengenai targetnya Trenak, hampir menembakkan seorang Upi Tapi bakal dibalas juga sama tim-tim silo yang sudah menunggu di sekitar seorang Upi Oke, Tech sudah dalam di atas bukit ya, tapi gak dipik Cuma sekedar covering fire aja untuk menyelamatkan temannya tadi Tapi liat Bad Boy, scope gak punya, tembakannya itu gak punya peluru, udah bener semua tim lagi main Mereka miskin-miskinan semua, Upi seadanya, tabrakan malah bom-bom karan kali ini Ini PUBG Mobile bukan bom-bom kar online ya Bukan bom-bom kar online Bukan bom-bom kar online, tapi dari Ryu sendiri, Bong Sudah mengambil daerah dekat bom bensin, jaket lewat, open fire, ditahan ternyata Ditahan dulu kali ini, tapi kita bakal lihat tadi 3 anggota Ryu sudah menunggu di atas dari Lighthouse Menunggu pergerakan tim-tim lain, dan ternyata Morph juga mengambil ide yang sama, jalur yang sama Apakah bakal bertemu dengan anarki dan juga victim kali ini Yap, jalur mereka tidak terlalu jauh, sementara Morph bakal setting terlebih dahulu Jeksi sudah mendengar beberapa kendaraan yang berada di sekitar mereka Mereka asal-mereka Fajar bakal dispray langsung dengan sekopat Yang masih bisa tertutup dengan satu rumah yang berada di pinggir jalan tadi Tapi kita bakalan berkelamatan keluar namerci berusaha mendapatkan Fajar Dan langsung memutarkan kendaraannya lagi ke arah bukit yang ada di belakang dia Betul banget Morph, cukup sabar, bakal lihat dari seorang nol anarki, bakal lewat dan dispray jauh aja kali ini Oh terpilih tim, pecah mobilnya kali ini, bakal menunggu di daerah jembatan, tapi baru berdua, dua lagi ketinggalan di belakang Dekat dengan Morph, deket dengan RRQ, jadi ini bakal jadi permainan cukup sulit untuk tim victimnya ke pisah dua-dua Dan di lain sisi kita bakal lihat nol archery, bakal ke takedown juga kali ini, di ujung jembatan bakal terjadi fight yang luar biasa rusuh kali ini Baik, berhasil menerapkan Zeus, easy PC langsung dipulangkan, sementara dua pemain RQ bakal menuju ke arah bawah Satu sudah dipulangkan karena lobby Smoke yang menurut gua tidak terlalu membantu, dua poin untuk RRQ Ryu Betul banget, kita bakal lihat zona masih belum menutup ya, tim tim masih punya kesempatan juga untuk menyeberang jembatan Dan tiap tim sudah mengontrol jembatan, bakal mendapatkan kesempatan untuk memperoleh heal yang cukup banyak Oke, kali ini temponya agak sedikit menurun, karena pembegalan juga sudah mulai terjadi di setiap sisi jembatan Bigetron mengambil di bagian kanan, sementara RQ menjaga di bagian kiri, Morph juga sudah mulai menyusul Ini agak sedikit senjata makan Tuhan, biasanya Morph atau dulu kita kenal dengan nama WAW yang melakukan begal gaming di jembatan sebelah kiri Tapi saat ini mereka yang sedang dalam posisi terdesak Betul banget, biasanya mereka yang melakukan palang ya di jembatan Tapi kali ini kita bakal lihat mereka yang dipalangin tim-tim lain, gak dikasih ke arah pulau SMB Dan Victim, dengan kondisi mereka kepisah dua-dua, dapatkan mereka selamat empat anggota mereka menembus jembatan yang sudah dijaga juga Sementara Bong masih penasaran, ada orang atau gak di arah baginya, wajar yang berada di arah shake Pintunya sudah hilang Berbahaya Gak ada pintunya nih, berbahaya banget, view-nya bakal menembus langsung masuk ke arah shake-nya Betul banget, di shake ya, emang enak banget di TPP, kita bisa mengintip ke arah luar Cuma kita gak bisa nembak, cuma sebatas memberi informasi doang Dan dari Victim, sangat agresif, mereka tengah-tengah jembatan, lompat-lompat, dan menunggu tim-tim lain yang lewat Dan kita bakal lihat circle kebanti kemana Oh, oh, Mill Base yang menjadi tujuan utama circle yang kedua Menjadi PR untuk Aura, Zeus, lalu ada NFT juga, apalagi Dranix dan juga Slayer yang akhirnya memilih untuk gencatan senjata terlebih dahulu Oh, Boom pun menggunakan kapal untuk menyeberang ke arah pulau, ditunggu oleh BTR, Aura yang berbahaya ini Mereka masih di Benzona, dihalangi oleh dua tim yang berbeda di ujung jembatan Morph dan juga RRQ kali ini Tapi itu bakal dari Star 8 sudah sampai di pulau Mereka nyeberang ya, berenang ya mereka Oh naik kapal, rame-rame naik kapal, seberang dan akhirnya sampai di pulau SMB Setidaknya mereka bisa nafas ya Dikit lah ya, sementara ya Kita gak tau nih, apakah tim-tim lain bakal menggila, terobos rame-rame Ya kita lihat kali ini, apakah di circle ketiga, tim-tim bakal bermain desperate Tapi feeling gue ya, ini bakal terjadi penumpukan di sebelah kiri dan terbukti saja Voldemort langsung ditumbangkan begitu saja Jeksi masih berusaha untuk melakukan penyeberangan ke arah pulau Milbestnya Nomersi masih mencari-cari lootingan tambahan di daerah Verivier Iya betul banget, tapi itu bakal dari Morph akhirnya memutuskan untuk berenang Ada kapal di sebelah mereka di daerah Verivier Tapi mereka gak mau yolo Betul, mereka memilih untuk berenang satu persatu sampai ujung Dan kayaknya waktu terbatas ya, cuma ada 20 detik waktu untuk mereka pindah Dan ini cukup minim waktu mereka Kayaknya Jeksi bakal nge-scout dengan berenang Kalau memang di ujungnya aman, tiga anggota lainnya mungkin bakal naik kapal Betul Tapi kalau sampai Jeksi ketembak, ya mereka putar otak cari cara lagi gimana Karena dengan zona yang cukup cepat ya, tim-tim dipaksa untuk bermain dengan tempo yang lebih cepat Dan bermain dengan lebih yakin aja, pede aja Karena kalau mereka kelamaan mikir, yang ada mereka dihimpit oleh zona Oke, aku pengen ingetin lagi buat yang lagi nonton di live stream Jangan lupa kita tembuskan 50 ribu like yang sedang menonton di Youtube ya 50 ribu like Betul Dan Cisun juga sudah mulai menghampiri kedua pemain victim yang lainnya Udah mulai stick together lagi, mungkin satu orang lagi Masih mencari-cari posisi yang nyaman Fajar terjebak ternyata Iya, terjebak banget Tapi balik lagi ya, dia juga mengganggu pergerakan tim Ryu Kalau sampai RRQ Ryu ketangkep sama Fajar, ini rugi banget mereka Tapi Ryu juga harus segera pindah loh Karena posisi mereka tidak dalam circle Betul Morph pun mulai melihat kesempatan untuk menyeberang Dan ini beresiko juga ya Kalau Morph sampai ketangkep di ujung ataupun di air Mereka kenok rame-rame dan boom Akhirnya sudah sampai ke arah pulau SMP dengan kapal yang mereka miliki Dia flanknya agak jauh ya Iya, dia flank jauh kali ini Iya flanknya jauh banget Aura pun sudah mengendari mobil mereka Rame-rame satu mobil nih Aura Kalau sampai diledakin Wow, what happen ayah nawan man Bob Kecelakaan tunggal dengan vehicle yang ada di tangan dia 1,2 km 1,2 km Apakah Zeus bisa bertahan? Mobilnya ada nggak? Itu pertanyaan gue kali ini ya Itu ada traktor sih, cuma nggak bisa dinaikin Nggak ada bensin ya Nggak ada bensin ya Yang akhirnya tembus Yolo aja Tembusin jembatan Ditembakin biarin yang penting lewat dulu Ada silo Ada juga victimnya Terobos jembatan Bahkan Dranix juga lebih memilih untuk berenang Untuk menyelamatkan posis tim mereka Mereka menuju ke arah Novo Harusnya aman Karena Bigetron sudah keluar dari area sana Tapi Bigetron kali ini mengambil Bagian paling tinggi di Mill Basin Itu dia, mereka langsung mengambil puncak kali ini Di daerah Mill Basin Mereka lagi berusaha ya Untuk melihat pergerakan tim Wah itu numpuk sih Bagian kanan bawah numpuk banget Ada Boom Star 8 Bakal bertambah juga Disitu Dranix Alter Ego juga bakal numpuk Oh my god Bakal incer tuh Alter Ego kali ini Ini ke Sandwish Dan Granaka berhasil mendapatkan satu Morph Terjatuh begitu saja Kali ini Harus lebih berhati-hati Dan kali ini circlenya Menuju ke arah tengah dari SMB-nya Perlahan-lahan tapi pasti Masih banyak tim Yang berada di area Yang tidak terlalu nyaman Satu orang bakal dipulangkan Di arah lobby Bye 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 Renski Iya kita bakal lihat kali ini Dari tim Eryff Kita sudah lihat juga pergerakan Dari tim Morph yang berenang Apakah bakal di fight kali ini Di ujung Fairy Bear Mereka semua gak bisa berenang loh Jadi mereka ada kesempatan Semua mati oleh Zona Kalau mereka gak bisa Mendapatkan strategi Gimana mereka bisa nyebrang jembatannya Lebih berapa tim sudah mulai numpuk Aura Victim Ararq Zeus Oh masih ada Zabrol ternyata Ya ini semua ketahan Ketahan rame-rame dan Bahkan dari tim Boomer Jumlah bertemu juga dengan tim Boom Ramones Malah tertumbang kali ini Sudah bakal lihat dari seorang Sovel Bahkan sebenarnya juga mendapatkan seorang Prime Tapi dia juga tertembak dari samping Dimana ada Alter Ego Dua anggota lagi Menembak dan beri covering fire Terhadap tim Boom kali ini Satu pemain dari Alter Ego juga masih berada di bawah Tapi kali ini Fokker bakal membuka view nya Karena bawah sudah mulai turun Prime Masih berusaha untuk diselamatkan Beer masih bisa memegang Bokong Untuk melakukan revive Tapi Fajar tertangkap Nyerpeko mendapatkan korban berikutnya Dan Star 8 Wow ada dua fight yang terjadi di tempat yang berbeda Kit sudah langsung dipulangkan ke arah Lobby Queen Menapapun di point untuk Sylo Dan kali ini Maboy Spray Hanya dengan holographnya Gagal mendapatkan knock Tapi dia mendapatkan Dan bisa memberikan damage Karena pemain-pemain dari Bumi Sport Betul bakal tapi Zona gak bakal menunggu lagi Zona sudah bergerak Zona ketiga Zona udah perih banget Akankah Dari tim Alter Ego dan juga Boom bertahan Tampak kendaraan 874 meter Bukan jarak yang pendek Zeus Iris pun mulai tertumbang oleh Zona Zona mulai memakan Jumlah-jumlah korban yang cukup banyak kali ini Dari RRQ bakal bertemu dengan Timor Bakal perang di awal-awal Dan ternyata Mpeko dapatkan seorang Stizi dari tim NFT kali ini Jaksa juga berhasil dipik off oleh Airwolf Potato mendapatkan satu orang Tadi Dora juga dipik Victim Kehilangan satu Sudah dipulangkan karena Lobby NF-nya hanya terjuta dua orang Raja Aura Raja Aura dalam posisi yang sangat terjumpit kali ini Wanya berangkat jalan Dua orang dijatuhkan Rpko berhasil mendapatkan dua orang dari Aura Masih ada dua pemain lagi yang bertahan Satu orang lagi masih berada di arah Tumpukan semen Zizi still kill dari Nerpko RRQ mendapatkan kill yang sangat gratis RRQ juga bakal langsung dipulangkan karena Lobby Poin yang banyak untuk kill Dari RRQ Ryu Betul bang kita bakal lihat tadi RRQ Meninggalkan satu orang di belakang Untuk menghabisi tim-tim yang telat Masuk ke dalam circle Aura tinggal dua anggota lagi Dapetkah mereka mempertahankan posisi mereka kali ini Ini kalau gua boleh memilih MVP Gua bakal pilih MVP nya adalah Bluezone Bluezone MVP kali ini Zona dan Bluezone Zona dan Bluezone MVP 1-2 yang bisa ngasih damage terbanyak Masuk DPS nya Bayang pun terjebak Di bagian pulau utama dari E-Rangle nya Ini bukan hal yang bagus untuk mereka Bigetron mendapatkan posisi yang sangat nyaman Berada di pinggiran circle nya di bagian bukit paling tinggi Silo lebih memilih untuk menahan posisi mereka Di dalam mill base nya Betul banget kita bakal lihat dari Aura masih tertahan Zeus masih tertahan Semua anggota tim yang bertahan di ujung masih tertahan Oleh tim-tim yang menjaga area jembatan Dranix pun akhirnya menyebrang Dan masih memakan Zona yang cukup sakit kali Wait 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 itu Morb dan juga Ryu Jarak mereka deket banget Hanya tinggal bertemu doang Beberapa pemain Karena tadi kalau gak salah satu pemain dari Ryu Masih menahan di bagian pulau utamanya Sudah mati kali ini RPECO sudah mati Kita bakal lihat dari tim Morb Pelampelan bakal maju Oh Zabrol Dia nekat Dia yolo banget Ada dua pemain dari Aura Mungkin bunyinya bakal terdengar Dispray langsung Zabrol Terbakan oleh Zona Dia lebih memilih mati oleh Zona Dibandingkan memberikan poin Karena Aura Tidak mendapatkan poin kill sama sekali Karena Zabrol Dipulangkan oleh Bluezone Betul Kita bakal dari Aura Lumayan terjepit kali ini Bakal menggunakan mobil juga Anda tembus circle Udah sakit banget Aura Perlu melakukan healing kali Jaden Dan juga Roses Kita bakal lihat apakah mereka dapat Sampai ke dalam Zona First 18 Setelah lagi langsung gaspol Menuju arah pulau SMB Oke BG Tron sudah melihat posisi dari Dranix Ada beberapa damage yang diberikan Ada pemain-pemain Dan Dranix cukup sakit Satu orang di knock begitu saja Suksy mendapatkan satu orang begitu saja Dan langsung mendapatkan korban berikutnya Dalam posisi knock ini tidak baik untuk Dranix Sementara Raison bakal melakukan push Dengan baginya Langsung ingin menumbangkan Dranix sekarang Robby Betul banget kumpul Mau hitung banget Bersatu mereka Dimana mereka termakan oleh luar Zona Aura apa kabar nih Mereka lumayan sekarang menahan ujung Zona Tapi kita bakal lihat Dranix Bakal di push kali ini Sama Tim BG Tron Yang lagi mencari kill tambahan untuk mengejar Tim Morph Oke Sementara Kryzen berada di arah broken wall Sisi luarnya What happen Morph Satu lagi Morph Hanya satu lagi Granite bakal dilempar begitu saja Dua pemain dari Dranix juga dalam posisi yang sangat terhimpin Yang terhimpin Akan segera melakukan set up Oh oh Morph pulang Morph pulang Gak ada lobby What? Aura juga kah kali ini? Banyak banget yang terkikis dan tereliminasi Karena adanya blusor ini Betul banget Aura tinggal satu pemain lagi rosa yang tersisa Apakah dia bakal berusaha untuk tembus ke dalam circle Yang udah diisi oleh cukup banyak tim Airo pun mulai tumbang atau persatu anggota mereka dan BTR Haus akan point kill Mereka perlu point kill yang banyak untuk mengejar jumlah point dimiliki oleh tim Morph pada game kali ini Oke Jayden sepertinya sudah termakan oleh blusor ini juga Sebelas tim yang tersisa Bong terjatuh dari tebing Oke lemparan Granite berikutnya menuju ke pertahanan dari Dranix Dua set up Granite tidak memberikan damage sama sekali Masih bisa bertahan Lazer dan juga Kryzen dari Dranix Betul banget rosa seperti bakal sampai juga ke dalam zona Tapi kita bakal rosa tumbang kali ini Aura juga tumbang di posisi ke sebelas pada game kali ini Tinggal menyisakan BTR untuk mengejar tim Morph kali ini Oke sepuluh tim tersisa 30 orang yang masih hidup Oh Zuxi Mulai melakukan flank informasi diterima oleh seorang Kryzen Tengah di spray Zuxi Masih bisa masuk ke dalam shake nya Dua orang sudah mulai terlihat kali ini Masih bermain-main saja Kryzen belum memunculkan dirinya dia Bakal perang ada sedikit banyak yang memang dilakukan Razer harus mundur karena belakang satu victor yang diamankan Hanya tersisa Satu orang lagi yang posisinya belum diketahui oleh Dranix Bakal langsung kejar Mikro Boy Hei langsung dan dibulangkan dengan Robby Nice pick dari Mikro Boy Padahal yang melakukan pick duluan adalah pemain dari Dranix Betul, BTR sudah dukungkan 4 poin Mereka masih butuh total 10 poin lagi Kalau mereka pengen mengejar jumlah poin dari tim Morph Kita bakal lihat semua tim sudah bersiap-siap dalam zona Yang sangat tidak menguntungkan banyak tim pada kali ini Dari tim Silu Masih bertahan juga menghadapi tim Victim Ternyata Bong Dari tim ARQ Bakal ke takedown juga oleh TAR8 kali ini Ini dia penghalang untuk Bigetron Boboho Sudah mulai melakukan open fire Mencukakan pemain-pemain dari Bigetron Red Alien First aid kit bakal digunakan terlebih dahulu Tapi bakal di cancel Dia udah gak punya healingan yang standar lagi seperti Bandage Mau gak mau dia harus pakai first aid kit nya yang dia punya Dan itu tinggal satu Betul, kita bakal lihat semua tim Akan melari menuju ke arah open field pada game kali ini Sudah mulai terkikis tim-tim yang bermain Tinggal 9 tim lagi kali ini Ini kalau gue jadi Bigetron Oh oh, dia dipik dari arah kanan Ternyata Boom berhasil mendapatkan satu pemain Dua Dua pemain Bigetron Dipik off oleh Boom Poker mendapatkan angle yang sangat bagus Dari backline-nya Bigetron Rukti berada di sebelah kanan Pakal di sebelah kanan poker Mobil sudah terlihat meledak Risen pulang karena lobby Spa fail Menambah pun di poin untuk Boomy Sports Betul, kita bakal kali ini masih perang juga Kamu harus lempar Bom, mendapatkan korban kali ini Dan ternyata belum mengenai seorang Zuxi Dia udah gak punya healing lagi Udah gak ada healing Dia hanya berusaha untuk memberikan damage Dari granat yang ada di tangannya dia Dia bakal mundur lagi ke arah belakang Bercukara Broken Wall Berhasil menyelamatkan diri Ramones Menutup angle view dengan tim Bigetron Masih dispray oleh seorang Fokker Yang belum memberikan damage tambahan Ke arah pemain-pemain Bigetron yang tersisa Zona sudah bergerak juga Semua tim perlu berlari menuju ke arah zona kelima Yang udah perih banget Kita bakal lihat BT Airpone sudah mengirim Beberapa angkota mulai maju pelan-pelan Tapi Vic Team ditekan juga sama tim Iron Wolf ultimate tinggal 2 angkota yang tersisa Dapatkan Cisun juga Banyu bertahan melawan gempuran tim Aero kali ini jaksa Juga tertik dalam sama tim Silo Oke, Iron Wolf bakal perang dengan Vic Team Dua orang flank ke sebelah kanan Dua orang lagi bertahan di arah rumah Kali ini Hazelnut masih menunggu angle di bagian paling belakang Terlihat satu orang dan terjatuh lagi Poker mendapatkan korban ketiganya Satu orang akan langsung dipik Ini berbahaya untuk Bigetron Red Aliens Dua orang di arah pohon yang sama Hanya menyisakan satu orang terakhir dari Bigetron Red Aliens Betul banget tim mulai bertumbangan juga Sementara waktu kita bakal lihat dari tim Boom Lagi mencari poin Oh, 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 oh Lihatlah Kita bakal lihat juga kali ini Dari tim Boom Star Edge pulang Star Edge pulang Star Edge sudah pulang juga Vic Team masih perang dengan Aero Dua penyok Dua lawan dua Cisun masih bertahankan di one-on-one situation Banyu melawan Bat Boy Banyu bertahan kali ini What a nice play, man Dan through the scope Hampir mendapatkan teks Boom Gila, Poker bermain cukup bagus di last round kita Untuk Grand Final DGL 2020 Spapel terlihat Poker terkena spray dari atap bukit Oh, Ramones mendapatkan Atau dia melakukan backup yang cukup bagus Sekarang temannya tadi Betul, dia bakal ngangin dari tim Boom Juga masih mencari jangka tambahan kill Mobil bakal hendakkan ke kali ini Seorang Biska lumayan sekarat Boom juga bakal maju Sylo masih lengkapi 4 orang BTR udah terkikis anggotanya Pelan-pelan Sylo setupnya Setupnya Sylo sih bener-bener rapi banget Rapi banget Bigetron tinggal satu berarti ya Iya, BTR tinggal satu lagi Tinggal satu orang berarti Masih ada dua berarti Masih ada dua Fokker masih bersembunyi dibalik smoke-nya Tapi dia dalam posisi yang enak Mereka masuk ke dalam play zone yang kelima Tapi blue zone sudah mulai menghimpit Satu orang bakal kelihatan Loxey Bisa asok sih Bisa selamat atau tidak Untungnya masih ada pohon yang bisa dipakai Untuk hiding spotnya Dan Fokker juga mempunyai angle view yang sangat baik Betul, zona ke-6 Bakal kelempar ke mana kali ini Bakal kebanting Ke arah Team BTR kali ini Masih diuntungkan oleh zona Dan boom ada kenok Apakah-apakah jadi chance untuk Zuxi dapet dengan tambah-tambahan Pundi pun di point kill Ini makin tipis lagi Perolehan antara Morp dan juga Bigetron Bakal ditembak lagi Tex melihat pergerakan dari boom Sudah mulai menumbangkan satu orang Dua orang Tersisa Fokker cukup jauh Spafel jaraknya tidak terlalu jauh Tapi ada granat dari Tex Lempar langsung masuk Pak Eko apakah bisa mendapatkan Spafel? Om tidak sampai ternyata granatnya Hanya meledak di depan Spafel-nya saja Bobs dari Slayer juga masih bisa survive Dan kali ini Apakah Bobs bisa menjadi penyelamat Morp Untuk Morp mengangkat pialanya? Itu dia, empat anggota Dari tim The Pillars mulai maju pelan-pelan Mengarah ke Bigetron RA BTR hanya memiliki beberapa smoke Dan juga kendaraan yang dapat digunakan sebagai cover Tapi penyerangan dari tim The Prime Eh The Prime lagi The Pillars ini Bakal semua mengambil high ground Dari tim BTR Pelan-pelan mulai mencari posisi juga Oh oh, yolo Ada empat, lima, enam set up smoke Sudah mulai goliat Ramones Berhasil diamankan Boboho Terpik begitu saja Biska menyelamatkan Bigetron Dali Dari posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk mereka Smoke tambahan lagi dari Zuxi Dua Tachibana ini yang tersisa Apakah bisa mendapatkan chicken dinernya? Mengingat mereka pernah melakukan hal yang sama di turnamen internasional Betul banget, Boboho pun terbentuk banget sama seorang Sailo Biska kali ini Chance untuk BTR juga maju pelan-pelan Mobil bahkan setting ulang Untuk forting kembali Asal, maksudnya digunakan juga untuk menahan posisi pikir dari Chisun Bahkan maju pelan-pelan mencari tambahan pundi-pundi point Dari Chisun maju pelan-pelan mencari tambahan pundi-pundi point Dan kali ini di sebelah kanan diratakan Lasmovik Tim pulang ke arah Lopi Bye bye bro Dan BTR juga terpik Satu orang lagi dari tim BOOM Masih ada dua player aktif yang tersisa Tapi Slayer yang sudah mulai melakukan up on fire Terdengar dengan sangat jelas oleh Bigetron Betul, apakah BTR menahan gempuran di tim Slayer yang mulai maju pelan-pelan? Dan Mollie mulai lempar ke depan Bakarin apakah-apakah menyamber? Pelan-pelan mundur Dan Zuxi masih aman dari lemparan api asmara seorang Bobs Lempar bawah lagi ke depan Smoke Itu smoke yang diiniin Dan gua dapat informasi penontonnya di live stream tembus 100 ribu Kita naikin 80 ribu like guys Guys, gas lagi lang Hahaha, gas mau lempar lagi Iya, tiga tim tersisa Basket hall, mana suaranya? Ini makin ramai banget men Tiga tim dengan sembilan orang yang masih hidup Berarti tiga-tiga-tiga Iya, tiga-tiga-tiga kita bakal lihat kali ini Oh enggak, dua dua empat Ada yang empat tadi Dua dua empat Tapi kita bakal lihat dari tim BTR Pelan-pelan mencari korban tambahan Mereka butuh killback banget kali ini ya Iya Tapi ini tinggal tiga tim doang Dan semuanya mendapatkan posisi Kalau kita lihat Ini bener-bener menguntungkan untuk Slayer Iya, betul banget Dari tim Slayer ya Mereka punya posisi cukup enak Dan mereka juga memiliki high ground Penyebaran mereka juga cukup enak playernya Tinggal menunggu zona ketujuh Oh ditabrak Oh enggak, dia pengen nyelamati Dia pengen nyelamatin Tapi sudah mulai ditembak-tembakin lagi Ada covering fire ke arah mobilnya Lalu juga ada pemain-pemain dari Slayer Tapi belum ada yang tertembak sama sekali Sementara BGTRON Masih dengan posisi yang nyaman Mereka kayaknya nahan step mereka deh Betul banget, apakah Queen punya angle ke arah Luksy Kaliannya masih menahan juga sementara? Enggak punya Dia kayaknya enggak ada scope yang panjang Untuk ngecek ke bagian lower ground depan dia Iya Jadi dia cuma bisa untuk ngecek ke depan-depan dia doang Ataupun coba free fire ke depan Tapi kita bakal lihat zona kebanting ke arah Clear kali ini Dan juga BTR Mencari informasi terlebih dahulu Mereka enggak mau sampai kenok Atau anggota mereka Tinggal berdua Kalau sampai kenok Udah enggak ada yang aktif nembak lagi Itu memberi covering fire Dari tim Slayer Masih menjaga juga kegiatan mereka Zuxy pelan-pelan mencari celah Untuk masuk dalam zona Mereka masih butuh 20 meter lagi Untuk masuk dalam zona ke tujuh Oke Sementara Queen masih dengan posisi yang aman Zuxy menjaga di angle sebelah kirinya Oh sorry Luksy yang di kiri Zuxy yang di kanan Terlihat seorang Boboho Oh oh Bob sudah mendapatkan satu pemain Biska terjatuh Lemparan molotov berikutnya dari Queen Berarti dia akan spread down Setelah Queen Sampai mengenai seorang Luksy Yang masih menahan dibalik fortingannya dia Tapi Zuxy Oh Zuxy tipis loh Nop juga kali ini Zuxy Oleh seorang Boboho Tinggal Luksy seorang saja Yang sudah mulai diincer oleh Pemain-pemain dari Slayer Bahkan ngepus dan terlihat Ketak terjatuh Backup yang baik Lebih Boboho Siap untuk melakukan backup Dari bagian high crownnya Ada tambahan lagi Bob juga sudah mulai berjalan Menuju ke arah Luksy Last man standing Dari tim Bigetron Mulai juga arah batu Naik atas sana Dan satu pick lagi dari Luksy Ini berbahaya banget buat Slayer Satu persatu maju malah Satu persatu kenak juga Dia bakal revive terlebih dahulu Dan untungnya Queen Oh Zuxy Terlalu berlari kali ini Dia harus gerak Ini terbuka banget Queen punya engkel yang bagus Menurut juga Daluk Siapakah bakal detekan Sebelah-belah digaikan Slayer Dan langsung free fire Yang tidak mendapatkan apapun Queen bakal bergerak ke sebelah kanan Lemparan stop yang belum mendapatkan apapun Dan ditengah terus Bigetron Pulang ke arah lobby Dua tim tersisa kali ini Silo dan juga tim Slayer Sebenarnya bakal bersihkan Di game penutup kita kali ini Tiga lawan satu Queen Dapatkan dengan clash Ngembalikan keadaan Dia bakal maju dan Queen Berada korban kali ini Silo maju Dua lawan dua Lawan satu Tapi darahnya Slayer Mendapatkan chicken terakhir di Ranger Betul Tunggu 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 Tunggu